oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo guys welcome back to my youtube channel kembali lagi ke channel youtube saya Nendian Sri Fujiya The Unique Explorer nah teman teman saya kembali lagi ke kota banjar patroman jawa barat tepatnya ini ada di desa balokang kampung karang tengah kecamatan kota banjar dan disini saya akan mengupas tuntas tentang salah seorang yang tinggal dekat pemakaman ya nah itu di belakang saya udah keliatan ada pemakamannya dan untuk rumahnya sendiri ini ada di sebelah sini teman teman nah itu dia rumahnya jadi deket banget ya ini cuman beberapa meter aja langsung ke pemakaman dan konon katanya pemilik rumah ini dia sering mengalami hal-hal ataupun kejadian-kejadian aneh salah satunya pernah mengalami ada suara bedu dari dalam kuburan ngeri banget teman teman ini saya ngomong aja sambil gemetar sebetulnya jadi langsung aja tanpa berbahasa-bahasa lagi berbahasa basi lagi kita ketemu sama orangnya dan disini saya tidak sendirian tetapi selalu ditemani dengan mister nazar dari channel mister nazar tonton terus video ini sampai akhir jangan lupa di like, comment, and subscribe dan semoga teman teman selalu sehat dan hafiat diberkahi umurnya dan sukses terima kasih 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 teman 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 kita mulai saja penelusuran menuju rumahnya kang media yang sering kita kunjungi sebagai seorang ahli pracek jamu nah dan ternyata dibalik kejuaraannya atau keistimewaannya dia juga tinggal di pemakaman umum teman teman nah ini pemakaman raden raden yang ada di kota banjar ya wow tapi suasananya benar-benar adem ya karena ini ada di perkebunan dan juga perkampungan dan ternyata dibalik ke ademannya ini pemakaman ini menyimpan mistis yang luar biasa banyak penduduk-penduduk yang ada di sini sering mengalami hal-hal ataupun kejadian-kejadian aneh ketika akan ada penggalian kubur ataupun ketika malam hari tiba teman teman wow ini lumayan banyak ya ada kuburan yang terbuat dari batu terus maksudnya ditumpuk oleh batu gitu ya nah kayak gini terus ada juga yang di keramik ada yang di tembok dan ada yang hanya tanah saja kayak gitu teman teman oke bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum ya ahli kubur nah teman teman sampai ke ujung sana itu masih ada pemakaman dan kebayang gak kalau semisal malam-malam ataupun siang hari juga ya ketika kang med ingin belanja ataupun ingin ada keperluan keluar nah itu harus lewat jalan sini wah ngerinya luar biasa ya apalagi secara historis kuburan ini menyimpan banyak cerita-cerita janggal teman teman nah ini di belakang rumahnya pak med tepat itu adalah pemakamannya dan ini juga adalah perkebunan milik pak med ya teman teman dan kita langsung saja menemui pak med bersama mister najar mudah-mudahan kang mednya ada di rumah teman teman assalamualaikum 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 kang med kumada man assalamualaikum aduh kang ini saya penasaran ternyata kang med juga tinggalnya di dekat area pemakaman gitu ya tepatnya di belakang rumahnya kang med ya 50 meter kang med saya mau tanya-tanya tentang pengalaman kang med tinggal di area pemakaman tapi berhubung sekarang sedang adan asar ya kita ngobrol-ngobrol dulu lah rehat dulu sejenak gitu ya kang oke 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 teman-teman kita kembali lagi ke kang med nah kang med ini kalau boleh tahu nih ceritanya gimana ya kalau tinggal di dekat pemakaman umum apalagi pemakaman raden-raden konon katanya kalau misalkan ditinggal di area pemakaman sering terjadi kejadian-kejadian aneh kejadian-kejadian mistis kejanggalan di luar nalar manusia nah kalau menurut kang med sendiri nih gimana ada ceritanya ya alhamdulillah kalau menurut saya memang kalau malam belum pernah lihat cuma kalau suara itu waktu balik kebur bekas itu perabotan lupa dibawa pulang tuh di larut di belakang rumah itu berbunyi di belakang rumah ini nah di pinggir sini ditaruh ini perabotannya berupa apa kang rimbas itu buat kaca puri di sini ada rimbas gitu ya kaca puri buat kaca puri oh buat kaca puri iya 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 nah terus gimana kang kalau ditaruh di belakang rumah dan ditinggalin ya itu harusnya langsung dibawa pulang alhasil karena gak dibawa pulang gimana itu waktu yang menterinya gak tau rumahnya kayak tau gak tau barang siapa taruh di belakang aja tadinya gampang besok di ambil iya terus malamnya itu terung 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 gitu kayak pacu kayak cangkul dipukulan oh cangkul dipukul-pukul waduh kalau ada nih alatnya bisa dipraktekin itu sama kang med sendiri dilihat dilihat pas dilihat masih berbunyi terus kang med gimana takut nah waktu itu bisa lebih kencang suaranya nah waktu itu waktu jam 6 kurang lah ada orang yang mau ada yang meninggal iya mau gali kuburan waktunya tangguh iya itu baru separoh ditinggal nah pacu sama garpu itu taruh di lubang itu ada yang lihat berbunyi itu ya bergerak bergerak itu bergeraknya nyangkul sendiri apa gimana nyangkul sendiri waduh waduh serem banget kan harusnya itu kalau tangguh jangan dulu buat lubang lah iya 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 kan itu mah harus ditungguin apalagi udah dalam udah tinggal umur kan itu jangan ditinggal oh gitu boleh lihat gak kang ini pemakamannya yang mana boleh boleh sambil jalan nih kang ini akang sendiri disini tinggal sendiri atau berapa orang nih di dalam oh di dalam 4-3 sama anak oh satu istri satu anak gak ada rencana nambah ya gak ada nambah ya nambah anak mungkin tapi nambah istri juga mungkin ini kang ini kan pemakaman raden-raden ya betul nah itu kalau boleh tahu raden siapa ya kang saya sih kurang tahu 11 namanya ini orang jauh sih yang dikembar disini oh orang jauh ini masuknya pemakaman umum atau pemakaman keluarga sih kang keluarga oh keluarga berarti ya tanahnya luas kayaknya ya kang ada 400 batak 400 batak waduh 400 batak berarti kurang lebih kalau di meter persegi ada 3000 meter persegi ya kang ya assalamualaikum ya ahli kubur assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi mudah-mudahan aman lah kita disini ya kang jadi gimana kang yang cangkul ditinggalin itu yang di dalam tuh oh yang disana oh disana jadi cangkul disimpan disana belum selesai ya malah pulang ternyata ada orang yang ngeliatin cangkulnya bergerak sendiri bahkan cangkulnya nyangkul lagi tapi gak ada orang yang pegang waduh serem banget nih ngeri ini abis gitu gimana dong yang ngeliatinnya kang gak terjadi kejadian-kejadian eneh sama orang yang liatnya enggak sih cuma itu doang kayaknya rame banget ya pas waktu itu tapi gak apa-apa sih aman ya jadi ya siapa aja yang menggali kubur kalau belum selesai jangan sampai cangkul atau pegangkasnya ditinggalin ya terus kalau kalau belum selesai emang harus langsung dilanjut meskipun waktu maghrib ya intinya kalau waktu cangkul mah jangan dulu bikin lubang jangan bikin logam berarti kalau ibaratnya jam 5 sore ya menggalinya setelah maghrib aja atau setelah isa gitu ya oh ini pelajaran bagus teman-teman buat siapapun yang menggali kubur harus di waktu yang tepat jangan di waktu tanggung gitu ya ya yang dulu pernah suara beduk tuh oh ada suara beduk ini gimana ada ceritanya nih kang ini kalau gak salah yang ini bisa lebih keras kan oh mau ke takbiran oh takbiran itu suara beduknya pas habis maghrib habis maghrib nah disampurin sama tiga orang tapi jelas banget di dalam kubur takbiran itu pada saat lebaran maksudnya ya lebaran haji atau lebaran idul fitri idul fitri oh malemnya ada suara tak apa beduk gitu ya habis maghrib lah habis maghrib ada suara beduk sumber suaranya ada di di dalam kuburan nah tepatnya kuburan yang ini teman-teman ini yang tengah yang tengah ya nah kita gak liatin ya namanya takutnya menyinggung keluarga dari pemilik makam ini sama kang med dicari langsung kesini kang iya sama tiga orang tiga orang sampai sini bener-bener disini pasti kedengeran di dalam jelas banget jelas itu gak berhenti kang enggak aduh sampai kapan kang kalau gak salah masih jam ada sih satu jam baru berhenti dan kang med sama teman-teman masih disini ya masih nah setelah itu bilang semua kuncian tapi kesini udah aman gak ketahang dengar apa-apa lagi aman gak kedengar apa-apa lagi ya waduh serem banget itu selain itu ada cerita mistis lain gak kang kalau cuma waktu jika lagi aman biasanya suka ada pertanda-pertanda gitu kang nah kalau akan sendiri pernah mengalami gak kang kalau ada yang meninggal waktu saya jadi RK cuma saya naruh kaya sekapan di rumah itu pintu lemari yang terbuka sendiri buka sendiri waduh padahal tadi pas di rumah ya lihat lemarinya itu tiap ada yang meninggal pasti ada kejadian-kejadian aneh hanya pintu lemari yang terbuka itu kain kapan kain kapan jadi kaya kain kafannya udah nih udah saya bukain nih tinggal pakai aja itu tinggal ambil gitu mungkin gitu pertandanya kaya gitu ada pertanda lain gak kang misalkan apa ada yang bergerak angin kaya gitu kang kalau itu mah belum pernah oh gempa bumi katanya oh itu yang waktu itu gali kubur gali kubur hidupan di hari pagi di kuburannya di kuburnya saya nungguin sampai subuh cuma itu jam mulai jam sekuluhan jam 10 malam menggali kubur tunggu sampai subuh jam 12 beres kan harus ditungguin iya nah tambah itu kalau kesal kartu gaple kartu gaple iya itu pasti yang didudukin kan itu makam di sebelah mana boleh kita kesan aja yuk kang nah ini kang med sambil nungguin liang lahat ya nah itu nungguin sampai malam bawa gaple dulu akhirnya main disini ini kaya gerak kaya gempa gempa buat saya itu pada loncat pada loncat emang berapa orang nih kang kan kalau main kartu empatan empat orang yang jaga sih banyak yang jaga banyak yang main empat orang pas main gapleh gapleh gitu ya itu tiba-tiba gerak sendiri ya itu di lantai gerak sendiri padahal ada loncat-loncat takut sih lari juga lari tapi gak kerasan kan nah teman-teman kalau keren lari sambil ketawa itu oh lari sambil ketawa ya kerasanya kerasa banget gitu ya terus kalau orang-orang yang di sebelah sana gimana kan kalau ngetawain itu enggak maksudnya enggak kerasa ada gempa enggak enggak itu enggak kerasa empat-empat orangnya aduh lari aduh serem banget ya ini kayaknya berupa pelajaran nih bagi siapa aja yang main gapleh di pemakaman lah ya sambil nunggu jangan lah jadi saran Kang Bet jangan gitu ya daripada diganggu sama makhluk halus yang ada disini kan saya itu tiap ada yang meninggal pasti saya kan dekat rumah pasti tukang gali lah oh iya tukang gali kubur kan kalau tukang gali kubur nih kan mohon maaf itu pernah mengalami kejadian-kejadian aneh enggak saya belum pernah belum pernah nah kalau misalkan kisah si jenazahnya pada saat hidup itu orang soleh sama yang tidak soleh itu ada perbedaan enggak kan pada penggali kubur di dalam kuburan kalau menggali itu banyak batu kalau yang ada yang selesai itu gampang yang sebelah sini kan ini gelap kalau yang soleh itu gampang tapi kalau yang kurang soleh kurang baik yang orangnya polit atau gimana ada aja gangguannya banyak batu sempat gak kan pas gali kubur ternyata di dalam kuburnya jadi tergunakan air banyak banget terus atau ada ular kayak gitu belum pernah paling agak susah ya anak ada batu batu paling batu itu kan dari beberapa dari banyak jenazah mungkin ya kan gali kubur itu paling seringnya gampang atau susah sih kan yang seringnya paling banyak alhamdulillah ya berarti mudah-mudahan lah orang karang tengah atau siapapun itu kaum muslim kaum muslimin gitu ya soleh-soleh jadi tidak mempersulit tukang gali kubur menggali kubur ya alhamdulillah lah kalau gitu nah sedangkan ada kisah lain gak kan di pemakaman ini gak ada ya barangkali kan disini raden-raden masuk ke apa pada saat tidur masuk ke alam mimpi berupa raja atau raden gitu belum pernah belum pernah belum pernah lokasi di sini doang lokasi ini aja ya yang raden ya ini sejarahnya itu kerajaan atau apa ya saya kurang tahu sih kalau di saat ini yang di kemudian ini kan orang-orang jauh orang jauh bukan asli orang karangtengah kalau pemakaman yang di sebelah sana kan pemakaman keluarga orang sini orang sini ada kalau disini ada hewan-hewan liar gak kalau disini paling ular ular sanca kembang sanca kembang kalau waktu berimis malam itu suka berkopo kayak ayam kayak ayam jelas banget jelas banget kok bisa banyak ular ya kan banyak apalagi yang suka ngeboro kodok itu kita dapat waduh tapi bukan sanca yang berupa jin atau siluman bukan ya ular biasa iya kan itu pada saat musim hujan ya wah wah serem banget ya kan itu ke sebelah sana jurang ya atau apa boleh ya pengen lihat nih ini di jurang ini gak ada gak pernah ada korban kan belum belum mudah-mudahan jangan ya kan waduh dalam banget nih ada kedalaman berapa meter nih pak dalem dalem banget ya iya tapi bukan tempat bersarang makhluk-makhluk halus paling ular doang ular doang ya ini hutan apa sih kan namanya kan hutan itu saluran cipaingan hutan cipaingan iya hmm gitu-gitu jadi disini itu teman-teman bukan pemakaman umum tapi pemakaman keluarga keluarganya keluarga Raden keluarga Raden yang tinggalnya jauh-jauh nah dari warga sini sering membantu untuk menggali kubur dan sering terjadi kejadian aneh seperti cangkul yang bergerak sendiri terus pada saat malam hari sambil menunggu jenazahnya dikuburkan atau menunggu pagi main gapleh dan akhirnya malah gempa bumi gitu ya gempa bumi dan banyak banget cerita-cerita mistis yang tadi sudah disampaikan sama Kang Med yang mudah-mudahan saja siapapun itu yang berada di area pemakaman selalu selamat selalu aman dan para ahli kubur yang berada disini dijauhkan dari siksa kubur diberikan nikmat kubur Kang Med terima kasih kalau begitu ya informasinya banyak banget pengalaman dari Kang Med mudah-mudahan bisa jadi pelajaran buat kita semua gitu ya terima kasih Kang Med saya pamit dulu ya Kang mudah-mudahan selalu sehat dan buat teman-teman yang nonton video ini terima kasih tonton terus video saya yang lainnya di Mr. Nazar channel dan Nenden Sri Fujia terakhir saya ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati